Pekerjaan yang sudah umum dilakukan Dan bahkan tak terpikirkan sebelumnya Namun ternyata ada Dan memiliki gaji dengan angka yang fantastis loh guys Sebelum kita kasih tau satu persatu pekerjaan unik Dengan gaji yang fantastis ini Diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini Nyalain loncengnya supaya kamu selalu terupdate Dengan video terbaru dari kita Kamu juga bisa loh kasih komentar Like dan share video ini ke semua teman-teman Dan media sosial kamu Supaya informasi dari channel ini Semakin berguna bagi banyak orang Penyelam bola golf Pekerjaan sebagai penyelam yang bersertifikat Adalah hal yang biasa dilakukan ya guys Tapi gimana jika kamu Bekerja sebagai penyelam di lapangan golf Yaps Dalam permainan golf Pasti ada aja bola yang jatuh ke dalam danau buatan Yang dibuat di sekitar lapangan golf Nah disinilah kemampuan para penyelam dibutuhkan Tidak lain untuk mengumpulkan bola golf Yang jatuh ke dalam air Terdengar aneh ya guys pekerjaan yang satu ini Namun jika kamu bekerja menjadi penyelam bola golf Kamu bisa loh menghasilkan 100 ribu dolar per tahun Atau jika dirupiahkan Mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya loh guys Wow banyak banget ya guys Dog food tester Bukan rahasia lagi Kalau anjing adalah sahabat bagi manusia Tidak heran jika manusia berusaha memberikan yang terbaik Bagi sahabatnya yang satu ini Salah satunya dalam hal makanan Untuk dapat membuat makanan anjing Dengan rasa yang dinilai enak Terciptalah sebuah pekerjaan unik ini guys Yaitu dog food tester Atau pencicip makanan anjing Tidak sulit untuk bisa melakukan pekerjaan ini guys Kamu hanya perlu memiliki indera perasa yang sangat baik Dan harus mengetahui rasa seperti apa sih Yang bisa menggugah selera makan dari anjing Apalagi jika kamu adalah seorang dog food tester profesional Kamu bisa loh mendapatkan penghasilan hingga 975 juta rupiah per tahunnya loh guys Wine sommelier Di Eropa yang merupakan negara dengan angka konsumsi wine yang tinggi Profesi wine sommelier menjadi dibutuhkan Wine sommelier merupakan seorang pencicip wine Tapi guys untuk dapat menjadi seorang wine sommelier Kamu membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman bertahun-tahun Tidak hanya rasa yang harus dicicipi Seorang wine sommelier juga harus bisa menilai tingkat keasaman Dan kemanisan dalam sebuah wine Tingkat kekentalan dan juga campuran yang pas Harus dapat ditakar dengan baik Sehingga menghasilkan wine yang sangat berkualitas Untuk pekerjaan sebagai seorang wine sommelier Kamu dapat menghasilkan sampai 600 juta rupiah loh guys Siapapun pasti iri dengan pekerjaan yang dimiliki oleh Ben Sothold Ben berhasil mendapatkan pekerjaan untuk menjaga Berenang dan menjelajah di pulau eksotis Yaitu pulau Hamilton di Australia Pengalaman Ben selama berada di pulau Hamilton Akan menjadi bahan untuk promosi dari pulau tersebut Dalam tes masuknya Ben diharuskan melakukan berbagai kegiatan Seperti menyelam untuk melihat terumbu karang Mencoba barbeque di pinggir pantai Dan diwajibkan untuk bersantai di spa yang ada di pulau ini Wah enak banget ya Tidak hanya sampai disitu nih guys Untuk melakukan semua kegiatan menyenangkan ini Ben dibayar loh Sebanyak 111 ribu dolar Atau mencapai 1,5 miliar rupiah loh guys Wah pekerjaan impian banget nih Ethical Hacker Hacker tidak selalu berkonotasi negatif kok guys Salah satunya adalah ethical hacker Dimana jika kamu adalah seorang ethical hacker Kamu diharuskan mencoba membobol sebuah sistem Lewat kemampuan yang kamu miliki Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pengujian Seberapa amankah sistem yang dimiliki oleh suatu website atau server Yang dimiliki perusahaan ataupun instansi pemerintah Nah jika kamu berhasil meretas suatu sistem Kamu akan dibayar dengan nilai yang tidak main-main loh guys Sekitar 102 ribu dolar Atau mencapai 14 miliar rupiah loh guys Seperti Nosa Sandi Seorang bug bounty yang berasal dari Indonesia Berhasil menemukan celah keamanan yang dimiliki oleh Google Setelah Google memverifikasi celah keamanan yang ditemukan oleh Nosa Google pun memberikan apresiasi atas bug yang ditemukan Dengan uang sebesar 112 juta rupiah loh guys Jadi bekerja itu gak selalu membosankan kok guys Tapi juga bisa mengasihkan Bila kamu menyukai pekerjaan kamu Coba telusuri lebih dalam lagi Tentang kesukaan kamu Siapa tahu pekerjaan unik di atas akan menjadi pekerjaanmu nanti Sampai jumpa di ujian-ujian selanjutnya ya guys Bye bye